Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo murid-murid ibu yang tertelajar Apa kabar semuanya? Sebelum memulai pelajaran, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya Video kali ini ibu akan melanjutkan materi pada buku bahasa inggris When English rings a bell untuk siswa kelas 8 Dan materinya adalah When I was a child Yang merupakan materi chapter 10 Dan ini adalah video part ketiga So murid ibu yang tertelajar, are you ready to study? Let's get started! Oke, sekarang ibu akan melanjutkan materi When I was a child Di mana pada materi ini kita masih akan membahas tentang simple past tense Di part ketiga ini, kita akan belajar pada halaman 158 sampai dengan 160 Nah, pada halaman 158, disini terdapat day 9 until day 12 Disini nanti terdapat cerita dayu ketika dia di SMP ya Kemudian dari teks ini nanti, kita akan hubungkan ke dalam tabel yang ada pada halaman 160 sampai dengan 161 Namun pada video kali ini, kita hanya akan membahas teks day 9 and day 10 Untuk teks day 11 and day 12 akan kita bahas di video selanjutnya Yang pertama, ibu akan membacakan teks yang ada pada day 9 Now, here I am in this SMP Sekarang, inilah saya di SMP ini Last year, I was in grade 7 Tahun lalu, saya di kelas 7 And now, I am in grade 8 Dan sekarang, saya di kelas 8 This school is 2 kilometers from my home Sekolah ini berjarak 2 kilometer dari rumah saya I learned many new things in grade 7 Saya belajar banyak hal baru di kelas 7 It was my first time to go to school on my bike Itu adalah pertama kalinya saya pergi ke sekolah dengan sepeda saya I met boys and girls from different parts of this town Saya bertemu anak laki-laki dan perempuan dari berbagai bagian kota ini I was very happy when I first wore my blue and white uniform Saya sangat senang saat pertama kali memakai seragam putih biru Selanjutnya, day 10 Pada hari ke-10 Last year was my first time to learn English Tahun lalu adalah pertama kalinya saya belajar bahasa Inggris I learned to greet other people in English Saya belajar menyapa orang lain dalam bahasa Inggris To introduce myself in English Untuk memperkenalkan diri saya dalam bahasa Inggris And to ask and answer questions in English Dan untuk bertanya dan menjawab pertanyaan dalam bahasa Inggris We also learned to describe our family, our friends, and our school in English Kami juga belajar untuk mendeskripsikan keluarga kami, teman-teman kami, dan sekolah kami dalam bahasa Inggris I sang my first English song Saya menyanyikan lagu bahasa Inggris untuk yang pertama kali I also read my first English story Saya juga pertama kali membaca cerita bahasa Inggris Pada halaman 160 Kita akan mengidentifikasi pernyataan Dayu tentang dirinya di masa lampau dan masa sekarang Berdasarkan pada teks sebelumnya yaitu pada day 9 and day 10 Pada tabel ini Kita akan mengisikan pernyataan Dayu di masa lampau dan masa sekarang Nah disini As a student in grade 7 Berarti disini kita tuliskan pernyataan Dayu ketika dia di kelas 7 Sedangkan Now as a student in grade 8 Itu merupakan pernyataan ketika Dayu di kelas 8 Untuk nomor 1, 2, 3, dan 4 Disini sudah diberikan contohnya ya Kita tinggal melanjutkan pada kalimat selanjutnya Untuk melengkapi kalimat ini Kita bisa menemukan pada teks day 9 Dia sangat senang saat pertama kali mengenakan baju seragam biru dan putih untuk yang pertama kali Untuk kalimat yang pertama She was very happy Itu merupakan kalimat nominal Sedangkan She wore the blue and white uniform for the first time Itu merupakan kalimat verbal Karena diikuti dengan kata kerja bentuk kedua yaitu kata wore Untuk kalimat berikutnya She blah 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 English for the first time last year Untuk melengkapi kalimat ini Kita bisa menemukan pada teks day 10 Pada kalimat pertama Last year was my first time to learn English Jadi pada titik-titik disini Kita bisa isikan dengan kata learned She learned English for the first time last year Dia belajar bahasa Inggris untuk yang pertama kali tahun lalu Ini merupakan kalimat verbal pada simple past tense Kalimat selanjutnya She blah 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 to greet other people in English Kalimat ini juga ada di day 10 ya She learned to greet other people in English Dia belajar menyapa orang lain dalam bahasa Inggris Kalimat ini juga merupakan kalimat verbal pada simple past tense She blah 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 to introduce herself in English Ini juga sama ya Masih terdapat pada teks day 10 She learned to introduce herself in English Dia belajar untuk memperkenalkan dirinya dalam bahasa Inggris Sama dengan kalimat sebelumnya Kalimat ini juga merupakan kalimat verbal pada simple past tense Yang diikuti dengan verb to She blah 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 to ask and answer questions in English She learned to ask and answer questions in English Dia belajar untuk menanyakan dan menjawab pertanyaan dalam bahasa Inggris She blah 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 to describe her family Her friends and her school in English Untuk melengkapi kalimat ini Kita juga bisa melihat pada day 10 She learned to describe her family Her friends and her school in English Dia belajar untuk mendeskripsikan keluarganya Temannya dan sekolahnya dalam bahasa Inggris She blah 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 her first English song Kita bisa melengkapi dengan She sang her first English song Dia menyanyikan lagu bahasa Inggris untuk yang pertama kali Di sini menggunakan verb to ya Membacanya Cara bacanya berbeda dengan bentuk yang pertama Kalau yang bentuk pertama kita membacanya read Kalau bentuk yang kedua kita membacanya read She blah 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 not a class captain Kalimat ini tidak terdapat dalam teks ya Jadi kita bisa melengkapinya sendiri Coba kalian perhatikan kalimatnya Diikuti selain dengan kata kerja Jadi pada titik-titik ini Kita isi dengan to be Di sini subjeknya she Maka kita gunakan to be was She was not a class captain Dia bukan ketua kelas She blah 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 not blah 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 many things for her class Dan untuk kalimat ini tidak terdapat pada teks ya Ini adalah kalimat negatif Kita bisa lengkapi dengan She did not do many things for her class Dia tidak melakukan banyak hal untuk kelasnya Bagaimana? Mudah bukan? Thank you for your attention Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!